Intro Boss Yamaha ungkap Valentino Rossi, dikabarkan akan ikut ajang World Superbike bersama tim pabrikan Yamaha. Mark Parkes jajal motor tanpa winglet di sirkuit sepang. Pemandangan super unik sempat terjadi di hari terakhir tes promosim MotoGP 2023 di sirkuit sepang, Malaysia. Di saat para pabrikan berlomba-lomba membemerkan inovasi fairing ataupun winglet baru, hal berbeda malah ditunjukkan Honda. Mark Parkes sempat terpantau menunggangi RC 213V tanpa winglet ataupun fairing. Bentuk motor tersebut seakan botak, seperti Honda di tahun 2018 kebelakang. Mark Parkes sendiri tak tahu alasan pasti ketika diutus menjajal motor tanpa winglet dan fairing. Permintaan tes itu sendiri datang dari direktur teknis Honda yang anyat, Ken Kauci yang direkrut dari Suzuki. Menurut pembalap asal Spanyol itu, Ken Kauci ingin tahu lebih detail soal RC 213V. Saya pikir tidak ada yang akan melihat saya, tetapi saya keluar dengan Honda tanpa winglet, kata Mark Parkes. Mark Parkes juga mengungkapkan motor tanpa winglet berasa getar semua dengan kecepatan tinggi. Selain Mark Parkes, Stephen Ball selaku pembalap penguji, juga diutus untuk menjajal motor tanpa tambahan fairing maupun winglet. Jawara dunia delapan kali itu, memaklumi dirinya ditugasi untuk menjajal RC 213V tanpa winglet dan fairing. Pasalnya dikadibandingkan dengan tiga pembalap Honda Mark Parkes, sosok paling senior. Saya adalah orang yang memiliki pengalaman paling banyak dengan Honda. Dan mereka memilih saya untuk melakukan semua eksperimen ini, untuk memahami beberapa ide. Dia bahkan menyebutkan, sebutnya. Terlepas dari itu semua, Mark Parkes rupanya masih belum puas dengan hasil tiga hari tes pramusim. Pembalap berusia 29 tahun itu berharap di tes pramusim selanjutnya, di sirkuit Algarve 40 Mau Portugal 11 hingga 12 Maret. Honda bisa memberikan motor yang lebih baik. Jelah WSBK Mandalika Boss Tim Yamaha WSBK Paul Denny, menyingkap informasi soal kabar Valentino Rossi, yang disebut bakal berlagak di ajang pala foto superbike. Bersama tim berlambang Garputala tersebut. Rossi sudah pensiun dari balap MotoGP pada akhir musim 2021. Setelah itu, pembalap asal Italia itu masih tetap aktif di lintasan balap roda empat. Belakangan sosok legenda berculuk The Doctor itu sempat bertandang ke markas Tim Yamaha WSBK di Misano. Sehingga memunculkan rumorannya Rossi bakal bergabung dengan tim tersebut. Selain itu, Rossi juga terpantau tetap memiliki hubungan baik dengan pabrikan asal Jepang tersebut. Termasuk ketika bersama-sama dengan juara dunia MotoGP Peco Bagnaia dalam sebuah kesempatan di sirkuit Portimao, Portugal. Jujur, saya tidak tahu apa saya sedang berpikir soal ide itu atau tidak. Lagipula saya belum mendengar apa-apa tentang ini. Tetapi Rossi cukup kompetitif sampai akhir MotoGP, kata Denning ketika ditanya soal negosiasi antara pihaknya dengan Rossi. Balapan WSBK musim ini akan dimulai pada akhir Februari di sirkuit Phillip Island, Australia.